Terima kasih Anda masih bersama kami. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan berikan pelatihan industri rumah bagi kelompok prima di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menambah keterampilan peserta sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan melalui bidang kualitas hidup perempuan dan keluarga menggelar pelatihan industri rumahan bagi kelompok perempuan Indonesia Maju Mandiri atau kelompok prima yang ada di Desa Padang Panjang, Kecamatan Tanta. Pelatihan diikuti 25 orang perempuan yang dilaksanakan di Taman Wisata Menanti Laburan Rabu 27 Juli 2022. Pelatihan keterampilan yang diberikan kepada kelompok prima kali ini yakni pembuatan dodol labu kuning dan kue kembang goyang. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel, Soeharto mengatakan melalui kegiatan pelatihan ini para peserta diharapkan dapat mengembangkan usahanya untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Tujuannya dari pelatihan industri rumahan ini yang pertama adalah dalam rangka peningkatan pembuatan pemberdayaan perempuan dalam murah usaha, yang kedua adalah peningkatan peran ibu dalam keluarga dalam rangka pendidikan anak. Dengan meningkatnya pendapatan keluarga otomatis akan meningkatkan pendidikan dalam rangka pengasuhan anak. Soeharto menyampaikan tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan pelatihan ini yakni dapat menurunkan angka kekerasan perempuan dan anak, menurunkan pekerja anak dan mencegah atau menurunkan pernikahan terhadap anak. Pasalnya, dengan terpenuhinya pendapatan keluarga, maka permasalahan tersebut dapat dihindari. Novaryanti TV Tabalong melaporkan.